Bupati Hulus Sungai Tengah, Aulia Oktavi Andi, mewisuda sebanyak 375 santri TKTP Al-Quran. Seluruh santri yang wisuda merupakan santri dari 41 TKTP Al-Quran sekecamatan Barabai. Bertempat di Masjid Agung Riyatus Salihin Barabai, Bupati Hulus Sungai Tengah, Aulia Oktavi Andi, mewisuda 375 santri TKTP Al-Quran ke-36 tahun 2024. Dalam sambutannya Bupati, Aulia mengapresiasi upaya para pengajar dari BKPRMI yang mengajarkan Al-Quran sejak dini kepada anak-anak, sehingga mereka mampu untuk membaca Al-Quran dengan baik. Menurut Bupati, hal ini akan menjadi dasar nilai spiritual, sehingga generasi muda mampu menghadapi dan menjalani kehidupan arus modernisasi. Dikatakannya apa yang dilakukan pihak BKPRMI, ini merupakan langkah awal. Selanjutnya, peran para orang tua sangat diperlukan guna membimbing anak-anak dalam meningkatkan pembelajaran Al-Quran. Bupati, Aulia mengharapkan kegiatan wisuda ini tidak dijadikan akhir dari proses pembelajaran Al-Quran, tetapi menjadi semangat para orang tua dan pendidik dalam mendorong anak-anak lebih memperdalam isi kandungan Al-Quran, sehingga terbentuknya generasi yang lebih islami di Kabupaten Hulus Sungai Tengah. Di samping itu, agenda wisuda santri sekecamatan Barabai ini turut dihadiri unsur Forkopimda, Ketua GOW, Fauzia Hasbi, Ketua BKPRMI, Kepala Dinas Pendidikan Forkopimcam, dan undangan lainnya. Ahmad Rizki, kontributor TVRI Kalimantan Selatan